Intro Dalam video amatir milik seorang warga, para korban histeris sesaat setelah bus pariwisata yang dikemudikan oleh Febri Susanto, warga kecamatan Indihyang, kota Tasik Malaya, masuk Yurang. Proses evakuasi para penumpang berlangsung dramatis. Warga di lokasi kejadian berusaha memberikan pertolongan kepada para penumpang dengan menggunakan tangga bambu. Kecelakaan ini berawal saat bus yang mengangkut pejiarah melaju dari arah Pamijahan menuju Bantar Kalong. Tiba-tiba bus mengalami remblong dan hilang kendali kemudian masuk ke dalam Yurang. Kebetulan setelah sholat subuh, mau berangkat ke pantai Cipatuja, di tikungan pertama, saya baru mengalami bahwa rem itu ternyata nggak ada. Padahal waktu saya parkir di atas parkiran itu ada rem. Saya soalnya parkir sampai tiga kali, baru bisa luluh dari parkiran. Begitu saya tahu rem nggak berbungki, saya tabrakin ke pasir yang ada batunya itu. Ternyata masih nggak berhenti, malah semakin keceng di sini. Akhirnya begitu saya ke tikungan yang kedua, saya cari penyelamatan nggak bisa, karena ada elep yang berpapasan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Akhirnya saya buang putih di sini. Akibat peristiwa ini, 34 orang mengalami luka ringan, dan beberapa penumpang dibawa ke puskesmas bantar Kalong untuk menjalani pengobatan medis. Sementara 22 orang penumpang selama tidak mengalami luka, termasuk sopir. Polisi yang datang ke lokasi kejadian, langsung mengevakuasi penumpang yang luka ke puskesmas, dan melakukan olah TKP, serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kemudian sewaktu melewati tikungan yang kedua, turun, sopir merasakan bahwa ini rem blong. Mau dilempar ke kanan itu ada kendaraan elak. Sehingga sopir membandingkan ke alas diri. Alhamdulillah dari 64 penumpang, tidak ada yang korban meninggal dunia. Setelah mendapatkan pengobatan, semua penumpang akhirnya kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing di Semedang dengan menggunakan angkutan umum lain. Dede Ibin, Kompas TV, Tasik Malaya, Jawa Barat.